Oke, ini kita punya soal tentang ferris wheel atau gondola katanya Jadi sebuah gondola biang lala, ferris wheel bermasa 200 kg Bergerak dalam lintasan melingkar dengan radius 15 meter Biang lala berputar dengan laju sudut tetap Sehingga setiap putaran lengkap membutuhkan waktu 30 detik Gondola selalu berada dalam posisi tegak lurus terhadap sumbu rotasi biang lala Hitung, A. G normal pada gondola saat berada di titik terendah dan tertinggi Dan B. Tegangan tali yang menahan gondola saat berada di posisi tengah putaran Oke, jadi ini saya kerjakan dulu bagian B yang lebih mudah Nah, jadi ini maksudnya seperti ini Ini pusat Gondolanya itu berada di posisi tengah putarannya Di sini Nah, tegangan tali pada gondolanya berapa Nih, T-nya ini berapa Di mana R-nya ini sama dengan 15 meter Jadi kan dia berputar gondolanya ini Nah, gitu Jadi berapa kecepatan tegangan tali pada saat dia berada di tengah putaran Nah, ini yang jadi masalah itu kalian hitung dulu si omeganya Jadi kan dia kan setiap putaran lengkap membutuhkan waktu 30 detik Jadi satu putaran Putaran Dia 30 detik, soalnya 60 detik Berarti omeganya itu sama dengan N per T Satu putaran itu sama dengan 2P radian Jadi satu putaran itu Ini sama dengan N-nya 2P radian Dia harus diubah ke radian ya Putarannya Nih Jadi nanti ini 2P rad Dibagi dengan T T-nya ini 30 detik 30 sekund Berarti omeganya sama dengan 1P per 15 Rad per sekund Ini belum selesai ya Nah, lalu Dia nanya T-nya berapa Ini kita pakai Gaya sentripetal Jadi ini kan Dia kan bergerak melingkar nih Ini pusatnya Tunggu saya hapus Panjangan Nah, ini pusatnya Nah Jadi nanti sigma FS itu sama dengan M kali anak S HS itu gaya Percepatan sentripetal FS itu gaya Sentripetal Pada gambar Yang menuju pusat Si putaran nih Itu merupakan tegangan talinya Tegangan talinya Sama dengan M dikali AS AS itu diubah AS itu adalah Omega kuadrat Kalikan R Nah Berarti nanti T-nya Sama dengan M-nya berapa sih M-nya tadi 200 kg 200 Dikali Omega Eh, omeganya P per 15 Kuadrat R-nya 15 Berarti nanti T sama dengan 200 Dikalikan Pi kuadrat Dikalikan Ini 15 Berarti Per 15 ya Karena kan dia coret Dengan 15 ini Berarti nanti Sama dengan 200 Dibagi 200 Dibagi 15 Kemudian dikali Dengan Pi kuadrat 131 131 131,5947 Newton Ya Jadi inilah dia Tegangan talinya Jadi tegangan tali Tali gondola Saat Di Dimana tadi Di posisi tengah putaran Putaran Adalah 131,5947 Newton Nah Itu ya Cara Pengerjaannya Nah Oke Untuk soal yang A Silahkan klik Link yang ada Di deskripsi Jadi ini soalnya Agak ribet ya Jadi ada G normal pada gondola Saya berada di titik terendah Berarti disini nanti Dengan pada Satu titik tinggi Berarti dia disini Nah Silahkan klik link Yang ada di deskripsi video ini Jika ingin membuat pembahasan soal Yang A Oke Sekali lagi terima kasih Sampai berjumpa di video berikutnya Semoga selalu sehat Dan tetap semoga belajarnya Oke Sampai jumpa